Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut dibuat pula sebuah petisi solidaritas bagi SLBNA Bandung. Ya pemirsa di hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2019 ini sebetulnya masih banyak SLB ataupun sekolah luar biasa yang khususnya di Bandung sendiri ini masih butuh perhatian dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan juga sarana prasarana. Nah oleh karena itu pemirsa untuk mendukung dari kemajuan mutu dari SLB atau sekolah luar biasa ini sendiri saya kadiku serta menandatangani semacam petisi dari solidaritas untuk SLBNA Bandung. Menurut kepala SLBNA Bandung Wawan berbagai masalah memang sempat menerpah sekolah tersebut salah satunya kesulitan mengembangkan bangunan karena terkendala status tanah. Tapi sejak aturan otonomi daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan berkomitmen dan secara bertahap memenuhi standar pelayanan pendidikan yang aksesibel bagi tunanetra. Komitmen tersebut diawali Senin ini dengan direnovasinya dua ruangan kelas di SLBNA Bandung. Pada 2020 dinas pendidikan pun sudah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi ruang kelas dan sarana pendidikan lainnya. Dirinya pun berharap terjadi perubahan signifikan terhadap standar sarana-prasarana untuk memastikan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Nah, pada peserta didik baru yang memang menjadi sulit untuk akses dan mendapatkan fasilitas pengaslaman berupa kepantian karena bukan menjadi kewenangan lagi balai. Yang tadinya panti kan berubah menjadi balai, itu bergeser berdasarkan undang-undang otonomi daerah bahwa rehabilitasi dasar berupa kepantian itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Nah, pada konteks ini adalah dinas sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Biar kami fokus untuk secara sungguh-sungguh memberikan layanan pendidikan pada turunan netra kami. Barangkali begitu. Wawan pun menyatakan dengan berubahnya peraturan otonomi daerah, saat ini beberapa anak SLBNA yang membutuhkan fasilitas asrama difasilitasi oleh dinas sosial. Dirinya pun berharap dinas sosial tetap memfasilitasi siswa-siswi SLBNA Bandung tersebut yang membutuhkan fasilitas asrama.